Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Dea Venditama, di seri CodeIgnator 4 from Scratch. Kali ini kita akan membahas delete data menggunakan Query Builder. Nah, delete data ini merupakan part terakhir ya untuk Query Builder. Jadi kita sudah bahas semua di Query Builder dari bagaimana cara manggilnya sampai terakhir ini deleting data. Deleting data tentu saja cara untuk menghapus data yang ada di database. Kita bisa menggunakan Builder Delete seperti ini, atau kita kasih where dulu baru kita panggil method delete-nya. Jadi ada dua cara, bisa langsung seperti ini. Ini where-nya kita masukin sini, atau kita pakai where dulu, baru panggil delete kayak gini. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Ini seperti biasa, saya sudah bikin codingannya terlebih dahulu, biar lebih cepat. Nah, pertama-tama kita punya data seperti ini. Di tabel kontak ini kita punya data kontak seperti ini. Nah, di sini saya akan mendelete dari tabel kontak yang row-nya memiliki ID 1. Jadi saya akan mendelete yang Johnny ini. Kita coba aja. Apakah berhasil Query Builder kita? Localhost. Ini saya juga sudah buat namanya controller test untuk memanggil method di model ini. Nah, di sini muncul satu. Satu ini kalau masih ingat dari part sebelumnya, karena ada affected rows. Affected rows ini, kalau teman-teman ingat, dia mengeluarkan row yang terpengaruh. Karena ini saya mendelete satu row dengan ID 1, maka ya satu row yang keluar, satu di sini. Nah, sebelumnya ini Johnny masih ada. Saya coba refresh. Nah, ID 1 hilang. Jadi di sini, untuk mendelete suatu row di tabel dengan Query Builder, kita definisikan dulu tabelnya. Lalu kita panggil delete seperti ini. Nah, ini juga nggak terbatas pada primary key doang. Ini kan ID sekarang primary key. Bisa juga di feed atau kolom lain. Misal, nama. Saya ingin mendelete yang namanya Susie. Save. Jadi Susie ada di ID 2 dan 5 ya. Kita coba run. Nah, ada dua row yang affected rowsnya ada dua. Karena kita, yang namanya Susie ada dua. Jadi yang terpengaruh ada dua. Kalau kita cek di sini, yang namanya Susie, kita refresh. Nah, udah hilang. Jadi di sini, field-nya, sini value-nya yang ingin didelete apa. Ini hasilnya delete from kontak, where, apa, field-nya, namanya apa, value-nya apa. Selanjutnya. Selanjutnya adalah empty table dan trungkit. Dua-duanya ini digunakan untuk menghapus seluruh data pada tabel. Nah, bedanya apa? Bedanya empty table ini, kalau kita delete semuanya, nanti ketika kita insert baru lagi, kalau auto-increment, dia akan meneruskan angka terakhir atau ID terakhir yang tadi didelete. Tapi kalau trungkit, akan dimulai dari awal. Mungkin itu bedanya yang paling mencolok. Kita cek aja. Saya akan meng-empty table kontak. Jadi kan saya empty, kan saya kosongkan ini. Caranya, definisikan dulu tabelnya. Lalu langsung panggil ininya, empty table-nya. Kita cek. Empty table. Nah, ini dua karena isinya cuma dua. Jadi yang keluar dua. Saya refresh. Nah, tabelnya kosong. Tapi kalau saya coba insert, misal nama test, test, ini iseng aja. Nah, ID-nya langsung enam. Jadi nggak dari satu lagi. Tapi kalau pakai trungkit, kita tes trungkit. Sudah saya buatkan di modelnya. Caranya sama, seperti empty. Kita tinggal panggil aja trungkitnya di sini. Bacanya trungkit, trungkat. Saya kurang paham. Selama ini saya bacanya trungkit sih. Oh, trungkit. Tabel. Ini keluarnya nol. Tapi kita cek di sini. Nah, kosong. Kalau kita coba insert. Di sini. Dia akan memulai dengan ID 1. Jadi nggak melanjutkan. Jadi trungkit ini buat ngempty. Ya. Kayaknya buat ngebalikin ke awal sih. Trungkit ini. Atau mungkin kalau ada yang lebih tahu lagi bisa di komen, bisa jelaskan. Karena saya jarang banget pakai empty sama trungkit ini. Di production jarang banget pakai. Biasanya saya pakai langsung di ininya. Langsung di phpmyadmin trungkit tabel gitu. Buat ngebalst tabelnya. Lalu ada satu lagi. Namanya compile delete. Sama seperti compile update, compile insert. Ini fungsinya untuk menampilkan query delete SQL. Yang di generate oleh query builder. Tanpa melakukan eksekusi query tersebut. Nah. Caranya seperti ini. Builder. Definisikan tabelnya apa. Lalu pakai where ini. where id 1 contohnya. Lalu kita panggil get compile delete. Kita tes saja. Compile delete. Nah. Dia mengeluarkan query delete-nya kayak gini. Untuk delete tabel kan tadi ada dua caranya ya. Bisa pakai where atau kayak gini langsung. Nah. Compile delete ini bisa jalan kalau kita pakainya where. Nggak bisa langsung kayak gini. Misal saya langsung. Saya komen dulu. Nah. Langsung kayak gini. Ini akan error compile delete-nya. Dia akan keluar seperti ini. Dan ada keterangan. Delete are not allowed unless they contain a where or like clause. Jadi dia minta where. Jadi get compile delete kayaknya bisa jalan kalau kita pakainya kayak gini. Where. Share. Delete. Nah. Kalau kayak gini baru bisa jalan. Sudah saya save. Builder where. Oh. Untuk compile delete kita nggak panggil method ini ya. Method delete-nya. Nah. Jadi. Where-nya lalu langsung panggil ini. Get compile delete-nya. Nah. Keluar. Jadi. Barusan ini tentang. Deleting data. Atau menghapus data menggunakan query builder. Nah. Sekian untuk. Query builder kita. Nanti akan saya lanjutkan dengan. Part-part lain yang masih berhubungan dengan database. Baru setelah itu kita. Membicarakan controller. Filter. Dan sebagainya. Nah. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.